Minggu lalu, waktu acara di Bali itu, banyak ketemu teman-teman musisi lah Udah hampir semua dari mereka nanya, kok gak nyanyi lagi? Emang rencananya sih, gue mau fokus foto aja sih gitu ya, foto dan video gitu Jadi, memang gak niat untuk nyanyi lagi secara serius gitu Tapi kemarin, waktu lagi premiere film, kotor sih Waktu premiere film Jakarta Undercover gitu kan, ngobrol-ngobrol sama Kang Reza, Reza The Groove Iya, dia bilang, dia juga nanya, kenapa gak nyanyi lagi gitu Terus dia memberikan pencerahan atau poin yang bagus sekali gitu ya, menurut gue Dia bilang, berkarya aja gitu, maksudnya gak usah, wah harus sukses, harus meledak singlenya atau albumnya Yang penting, ya melakukan yang lu suka, membuat sesuatu yang bikin lu happy gitu Jadi gue akan coba hari ini, ngapain? Ngapain ya? Oke, yuk kita mulai hari ini Udah di rumah Ivan nih, keren ya? Jadi istrinya Ivan, Niki, itu adalah makeup artist Nah, dia punya beberapa lighting beauty gitu Salah satu ini, bulut gitu Jadi fokus ke muka nih, gue suka banget ya Asik Oke sekarang, gue sama Ivan mau buat sesuatu Wow Bagus sekarang Mau bikin sesuatu Bikin sesuatu yang penting banget nih Iya, gue dipalak Jadi kita mau bikin cover version Kemarin gue abis fotoin Kahitna Jadi, pas konsernya tuh Lagu ini seru banget Biasanya ini lagu opening Kemarin sih, kayaknya bukan sih Jadi gue pengen cobain Dengan musik yang dibikin Ivan Terus, pakai suara emas gue Ternyata chordnya susah juga ya Oh iya, kemarin kita bikin tips Gimana caranya supaya band nggak bubar Sekarang gue lagi sama Ivan Ivan ini Lu apa sih? Ivan tuh dulu Kita nge-band bareng di Mary Jane, dia gitaris Gue vokalis ya Akhirnya kita harus berpisah Nge-band lagi Ngasih tips nih Jadi kalian harus belajar dari kegagalan orang Yaitu dari kegagalan kita Hahaha Kita bubar kan Iya, makanya Belajar dari kesalahan orang lain ya Tips pertama adalah Menurut gue nih ya Kalau bisa, personil itu secara penampilan Mukanya jangan beda-beda jauh gitu loh Kan udah jelas nih Vokalisnya, gue nih ganteng Terus, lu dibawa gue dikit lah Lumayan, lumayan Tapi yang lainnya tuh jauh di bawah gitu loh Maaf ya, jauh Ini nggak saya ngomong ya Iya Tapi kan kalian ngerti lah Itu salah satu, apa namanya ya Gap ya Nah kalau Iri soal fisik itu udah nggak bisa diapa-apain Saya, lu mau marah sama gue karena gue ganteng Bener-bener Harus Ada satu atau dua leader Idealnya sih satu ya Tapi yang lainnya jadinya nurut aja Ya kan bener, coba kalau misalkan Lu punya 5 personil, band, semuanya pengen bersuara gitu ya Bersuara tuh pengen, suaranya harus didengar Terus, manajemennya juga mungkin nggak ngurusin hal kayak gitu Lebih fokus cari job Akhirnya berantem terus pasti Mungkin, mungkin bukan nurut doang kali ya Cuman maksudnya Bisa.. Percaya Bisa percaya, bisa kompromi gitu ya Iya, nanti-nanti gue Iya deh, saya beda sama dulu Hehehe Eh, gue masih mau tanya nih Kenapa? Kan gue dulu dipecat sama lu ya? Iya Itu, boleh tahu kenapa nggak? Hehehe Bukan karena.. Itu udah obvious nggak sih? Bukan karena gapnya terlalu jauh kan Maksudnya tiba-tiba Lu, kegandengan lu stuck di situ Terus gue naik terus Masih masalah ketampanan ya Intinya dulu kita.. Kita bubar ya, bukan bubar sih Maksudnya gue mencat dia nih ceritanya kita Kita sepakat sebagai band mencat dia Karena waktu itu kita.. Mau rilis single Hmm.. Dia udah nyanyi nih single-nya nih, udah direkam Terus.. Tau-tau dia juga punya single juga, solo Solo, iya Mau rilis juga Nah, karena si bandnya yang ngerasa.. Waduh, gimana ya? Kita kalau nunggu kelamaan lagi nih 3 bulan, 6 bulan lagi Berarti kan gitu Terus gue ya nggak mau nunggu Nah, Arlan juga mau nunggu Karena dia udah rilis duluan Akhirnya kita.. Sepakat untuk.. Dikati vokalis Terus udah gitu waktu itu si.. Siapa? Label ya Almarhum Payin Oh.. Almarhum Payin bilang.. Karena Arlan.. Apa.. Sedang promo.. Mary Jane diholt dulu Sampai Arlan selesai Iya.. Kayaknya itu sih yang paling bikin si.. Cawu sama Gala.. BT ini.. Iya.. Ya semua sih lah waktu itu.. Iya.. Pasalnya kita lagi buku duit Waktu itu ya kan.. Sudah lama nggak rilis single.. Waktu itu.. Sekarang emang nggak.. Tapi sekarang gimana Mary Jane? Gimana ya? Jadi waktu itu.. Setelah gue keluar.. Mary Jane.. Apa namanya.. Masih jalan.. Ganti vokalis.. Terus vokalisnya keluar lagi.. Terus akhirnya.. Eh habis si Brand itu ada lagi ya sih? Gak ada.. Akhirnya.. Vakum lah.. Islay.. Sampai sekarang.. Nah kemarin.. Berapa bulan yang lalu.. Si.. Si.. Cawu dan Gala.. Personnel Mary Jane yang di Bandung.. Datang ke Jakarta.. Untuk.. Islay ngajakin.. Kita.. Reunian.. Mungkin.. Bisa jadi.. Ini adalah.. Apa.. Closure gitu ya.. Su Inggrisnya ya.. Jadi penutupan bahwa.. Ini Mary Jane ini bubar loh.. Tapi ini.. Sebelum bubar kita.. Ini karya terakhir kita.. Karya terakhir kita.. Tapi.. Karena kesibukan kita adalah mengejar pembayaran cicilan.. Sehingga.. Belum.. Tapi.. Insya Allah.. Akan.. Jadi Cawu dan Gala.. Kalau nonton.. Tunggu ya.. Terus gue kemarin nanya sama gitarsnya Flowers.. Dia.. Bantuin VKC juga.. Tips menurut dia.. Ada juga nih.. Spiritnya.. Harus sama.. Spiritnya harus sama.. Jadi maksudnya gimana tuh? Katanya tuh mensah.. Ya.. Ya alesannya tuh maksudnya gimana tuh.. Maksudnya spiritnya harus sama tuh gimana? Ya apalagi kalau lu.. Lu udah.. Udah mulai bangkotan.. Hmm.. Tua maksudnya? Tua.. Udah di umur.. Karena semangatnya kan.. Udah beda.. Karena juga tuntutan hidup segala macem.. Situasi.. Lu ngebandnya udah beda sama 20 tahun, 10 tahun lalu.. Tapi kalau.. Arti atau spiritnya itu masih sama.. Umur gak akan jadi masalah.. Harusnya.. Iya.. Jadi misalkan.. Nyari duit sih bisa di tempat lain.. Tapi.. Seneng-senengnya di sini gitu ya.. Iya.. Dan.. Seneng itu penting.. Kalau lu udah gak seneng.. Tapi lu udah gak ada spirit kan.. Hmm.. Jadi.. Itu yang gampang.. Eh.. langsung dibawah.. Hmm.. Boleh kan.. Ada yang baru loh.. Van.. Udah tau belum? Apaan? Ini ya.. Sekarang.. Whatsapp.. Ada gini tuh.. Status apa sih? Bukan status biasa.. Serius loh.. Tuh.. Rencana ke Bandung jam 10. Setengah 11 baru beres packing.. Oh iya.. Ada status ya.. Ada tempat untuk tampil lagi.. Hehehe.. Eh.. Terus.. Ini juga.. Kalau.. Instagram juga.. Lo pasti belum tau juga kan.. Nih.. Jadi yang biasa satu foto gini kan.. Hmm.. Terus.. Terus satu foto.. Hmm.. Nah.. Sekarang lo kalau dalam.. Satu.. Momen lo mau ada 3 foto.. Bisa.. Keren deh.. Keren.. Terbiasa.. Ntar majikan saya pula.. Jadi kesulitannya apa Van? Saya kurang jago.. Tag keyboard udah.. Tag gitar juga baru selesai.. Ntar lagi tag vocal.. Terus berarti jadi.. Ada.. Kita sekarang lagi nunggu.. Abang-abang untuk bawa makanan buat kita.. Dia.. Apa.. Dia jualan ini ayam bakar.. Mudah-mudahan cepet udah mulai lapar nih.. Ntar.. Abang-abangnya keren deh.. Kayak petinju.. Hehehe.. Tukang makanan kita udah dateng.. Hahaha.. Pernakan ini.. Adalah.. Kak Andre.. Keren-keren video klipnya gimana ya? Eh.. Menurut gue sih.. Video klipnya.. Di kamar.. Terus.. Lu.. Pakai.. Wardrobe beda-beda gitu.. Oke.. Masih seru.. Masih seru.. Menurut gue gimana man.. Wardrobe ya cek kayaknya.. Jangan anjay.. Masih seru.. 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 Masih' seru..